Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk belajar memahami bacaan firman Tuhan dalam Alkitab. Sebelum mulai membaca, kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, kembali malam ini kami menghadap kehadiratmu. Puji syukur kami naikkan atas pernyataanmu sepanjang pagi hingga malam ini. Sebelum kami mengakhiri aktivitas kami, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Kiranya engkau membuka hati dan pikiran kami, agar firmanmu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema malam ini adalah Satu adalah angka yang paling kesepian. Bacaan terambil dari Masmur pasal 60 ayat 1 sampai dengan pasal 62 ayat 13. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan, ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di Lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan sikem, dan lembah sukot hendak kuukur. Punyaku gilead dan punyaku manasir. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuanku. Kepada Edom, aku melemparkan kasutku, karena filestia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-ginjak para lawan kita. Doa untuk Raja Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindungi dalam naungan sayapmu. Sungguh, engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang yang takut akan namamu. Tambailah umur Raja, tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam dihadapan Allah selama-lamanya. Ditahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Untuk pemimpin biduan menurut Yeh Dutun Masmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bendengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bendengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, alah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia, pada neraja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Satu adalah angka yang paling kesepian. Ibu Bapak Jumat yang terkasih, apakah hal yang amat menakjubkan, jikalau Anda merasa kesepian, padahal ada miliaran orang di bumi ini? Ya, banyak orang merasa demikian. Mungkin Anda salah satunya. Terkadang orang-orang menarik diri dari sesama, karena merasa emosi mereka telah dilindas oleh sebuah bulldozer. Setelah disakiti secara emosi dan mental, sepertinya melarikan diri menjadi keputusan yang lebih aman. Jadi orang-orang menarik diri untuk melindungi diri mereka. Hasilnya adalah orang-orang yang dikelilingi sekumpulan orang, namun merasa mereka sedang berada dalam penjara seorang diri. Keadaan itu dapat terasa amat kesepian. Ibu Bapak yang terkasih, Daud mengenal keputus asaan. Ia merasa kesepian, tidak aman, dan terhilang. Namun ia juga tahu, bahwa ia tidak dapat mengatasi sendiri. Sehingga ia meminta Tuhan, untuk memimpinnya, menuju tempat yang aman, yaitu ke Gunung Batu. Masmur 61 ayat 3. Meskipun ia tidak dapat melakukannya sendiri, ia tahu Tuhan mendengannya. Daud mengingat bahwa kekuatan Tuhan, dan bukan kekuatannya sendiri, akan memampukan dia melewati masa-masa yang sulit. Hal yang sama juga berlaku bagi Anda dan saya. Ketika Anda dan saya merasa kesepian atau kewalahan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kita ceritakan apa saja yang ada di dalam benak kita, dan biarkan Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan ingatkanlah kami, bahwa engkau lah sumber pelindungan dan kekuatan bagi kami, di dalam segala situasi dan kondisi apapun, termasuk ketika kami merasa putus asa dan kesepian. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, di dalam kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati.